Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika mimin upload videonya. Bab 1295 tidak mengampuni. Orang sepertimu adalah menggunakan kepicikan seorang penjahat untuk menghadapi kelapangan dada pria sejati. Anakku akan kaya di masa depan, apa artinya 500 ribu yuan itu? Pasti akan memberikan lebih banyak kepada tante kedua dia. Sebaliknya, kamu masih ingin mengambil keputusan untuk orang lain, apakah kamu memiliki kemampuan? Tidakkah kamu terlalu memandang tinggi diri sendiri? Marga Mukin, bukan Tang. Ini masalah keluarga Tang Kamil dan mengenai keturunan dari keluarga Tang. Atas dasar apa kamu berbicara omong kosong di sini dan menggurui Kang San? Kamu hanya akan memiliki kehidupan seperti ini dalam hidup ini, Ying Na Sun tiba-tiba menjadi marah, menuding Thomas Kinn dan mengutuk, bersikap sebagai senior mengkritik Thomas Kinn. Thomas Kinn tertawa lepas, benar-benar wanita jalang yang keras kepala. Ya, siapa kamu? Bukannya aku mengkritik kamu, Thomas Kinn. Kamu juga tidak punya kemampuan, atas dasar hak apa kamu kritik aku. Apakah aku seperti orang yang meminjam uang dan tidak mengembalikannya? Dan Tante Kedua bilang tidak perlu, kamu ikutan meramaikan apa. Apa kamu iri? Kamu lihat Tante Kedua memberiku uang, hatimu tidak senang, kan? Kamu bukan keluarga Tang, aku keluarga Tang yang sebenarnya, bisakah kamu membandingkan diri denganku? Berapa penghasilan kamu sebulan? Aku berpenghasilan 5 atau 6 ribu yuan sebulan. Kamu baru saja, ulus kuliah, bukan. Hanya dengan membuka klinik, apakah kamu benar-benar memperlakukan diri kamu sebagai dokter jenius? Menurutku kamu hanya menipu, tapi kamu iri padaku. Ada apa jika Tante Kedua baik kepadaku? Kamu tidak pantas mendapatkannya, tahu. Kamu bukan dari keluarga Tang, kata Kang Santang dengan tampilan mendominasi. Untuk orang hebat sepertiku percuma saja kamu cemburu. Pekerjaanku tidak bisa dibandingkan oleh siapapun, yang penting kamu tahu di dalam hatimu, daripada iri pada orang lain, lebih baik berupaya sendiri. Kamu seharusnya tahu pepatah ini. Kamu tidak ingin banyak kemajuan, pada akhirnya sia-sia, Tante Kedua baik kepada aku. Kamu hanya bisa iri padaku. Pekerjaan buruk kamu tidak akan pernah bisa menyusulku, kamu tahu. Aku akan menjadi mandor tahun depan. Kader cadangan Dongfeng logistik yang memiliki standar tinggi dan kemampuan belajar yang kuat, mempromosikan aku untuk menjadi kader seluruh kota Donghai. Ini hanya masalah waktu. Saat itu di kota Donghai, aku bisa bertindak sesuka hati. Apa artinya 500 ribu yuan? Ketika gaji tahunan 10 juta yuan, kamu harus berlutut dan memohon kepada aku, meminta kakak sepupumu ini untuk segera mengatur pekerjaan untukmu. Kang Santang mencibir, dan mengangkat kakinya dengan tenang. Dia sepertinya telah menjadi bos besar. Dia memerintah semua orang dan mengkritik semuanya, benar-benar bersikap luar biasa. Thomas Kinn menghela nafas diam-diam, anak ini pasti sudah tidak berguna. Mengapa kamu menghela nafas? Cepat minta maaf padaku, katakan kakak sepupu aku akan mengikutimu sekarang. Aku akan mengatur agar kamu mendapatkan pekerjaan kurir. Jika bisa melakukannya dengan baik, dalam sebulan bisa mendapatkan ribuan yuan, lebih baik daripada membuka klinik. Siapa yang akan berobat di tempat kamu? Kang Santang berkata dengan santai. Apa kamu tidak terlalu sok hebat? Kalau memang kamu mampu, kenapa repot-repot meminjam uang dari tante kedua? Bukankah kamu akan menangani masalah sendiri? Bahkan perempuan pun tidak bisa diatasi, sudah tidak punya kemampuan, masih membuat perut orang besar. Sekarang baru tahu untuk mencari keluarga. Thomas Kinn mencibir. Kelinci kecil, apa yang kamu bicarakan? Anak yang tidak dididik oleh ibumu, aku adalah kakak sepupumu. Kamu berani mengataiku. Apakah kamu layak? Kang Santang memelototi Thomas Kinn. Uplok! Thomas Kinn menamparkan Kang Santang jatuh ke lantai dan merontokkan tiga gigi. Pada saat itu, aura pembunuh Thomas Kinn terungkap, matanya seperti pisau, dan dia menatap Kang Santang dengan tegas. Thomas Ernie Tang mencengkeram Thomas Kinn, karena takut Thomas Kinn akan melakukan sesuatu yang tidak biasa, tamparan ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Jika margamu bukan Tang, kamu sudah mati. Thomas Kinn berkata dengan dingin, tatapan mematikan di matanya membuat Kang Santang bergidik. Menghina orang tua adalah hal yang paling hina dan menyebalkan. Kedua orang tua Thomas Kinn telah meninggal, yang paling dibencinya adalah orang Iain mengatai orang tuanya, dan Kang Santang ini mengorek luka di hatinya, siapa yang ditampar jika bukan dia. Thomas Kinn tidak menganggapnya serius. Bahkan jika dia menertawakan dirinya sendiri sebelumnya, dia hanya anggap angin ialu. Bagaimanapun, dia ada di rumah tante kedua, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah sama sekali. Kali ini, dia harus diberikan pelajaran penuh. Kamu berani memukulku. Kamu mati, aku tidak pernah selesai denganmu. Bu, dia memukulku. Kang Santang berkata dengan sedih. Diam, kurangi bicara beberapa kata. Wan Tontang berkata dengan suara yang dalam, jika bukan karena kamu memarahi orang lain, bisakah orang memukulimu. Kamu pengecut sialan, anakmu telah dipukuli, kamu begitu tenang, aku pikir kamu tidak bodoh, kamu pengecut. Ying Nasun mengertakkan gigi dan berkata, adik ipar kedua, kamu telah melihat ini dengan mata kepala sendiri. Bajingan kecil ini memukuli putraku. Dia cemburu dengan pekerjaan putraku yang baik, dan dia cemburu dengan uang yang kamu berikan kepada keponakan tertuamu. Orang seperti itu tidak boleh diizinkan datang ke rumah di masa depan, N. Erni Tang tersenyum pahit, keduanya salah, tapi Kang Santang yang salah duluan. Ini kutukan, memaki orang tidak dididik orang tuanya, siapapun tidak akan tahan, bahkan Erni Tang sendiri pun sulit untuk membuat keputusan. Vivian mengerutkan kening, bukan karena dia meremehkan Kang Santang, tapi dia mengatakan sesuatu seperti ini, bukankah dia mencari pertengkaran. Terlebih lagi, kedua orang tua Thomas sudah meninggal, kamu masih mengatakan ini untuk membuat orang lain kesal. Orang yang sebenarnya yang memiliki ayah dan tidak dididik ibu seharusnya adalah kamu. Tamparan ini menurutnya ringan, karena kamu bilang aku cemburu padamu, baiklah, kamu tidak perlu pergi kerja besok. Thomas Kinn berkata dengan dingin. Kamu bilang aku tidak perlu pergi kerja, dan aku harus tidak pergi bekerja. Siapa dirimu? Hahaha, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai tuan muda? Aku adalah kader cadangan dari Dongfeng Logistics Group. Jika kamu berlutut di lantai sekarang mohon aku, aku mungkin bisa melupakan kesalahanmu. Lagi pula, aku adalah kakak sepupu kamu, tetapi jika kamu menolak, tunggu aku berkembang di masa depan. Huh, kamu jangan harap bisa terlibat denganku lagi, kamu tidak layak. Kang Santang berkata sambil mencibir. Bos Dongfeng Logistics kebetulan adalah temanku. Haruskah kita mencobanya? Thomas Kinn dan Kang Santang saling memandang dan tersenyum sedikit. Oh, halo, hanya dirimu yang malang, apa kamu bisa kenal orang-orang besar? Aku benar-benar tegaskan di sini, jika kamu bisa mengeluarkanku, aku akan makan kotoran di tempat ini. Kang Santang berkata dengan yakin. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu makan kotoran di tempat, lalu berlutut dan bersujud padaku, bagaimana dengan itu? Kang Santang menunjuk anjing peliharaan di pojok, dan kebetulan anjing itu membuang kotoran. Kang Santang memandang Thomas Kinn dengan penuh minat, jika kamu tidak makan kotoran ini, anjing itu tidak akan senang hari ini. Apa yang kalian berdua lakukan? Ihh, Thomas, sepupumu juga orang berbakat, lagi pula, pengunjung adalah tamu. Hartanto Lin tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, ingin menghalangi mereka berdua. Tetapi pada saat ini, mereka berdua benar-benar terjerat, dan saling mengincar, tak satupun dari mereka akan mundur. Thomas, Kang Sant, keluarga kita akhirnya berkumpul. Oh, kalian berdua berhenti bertengkar, semua satu keluarga, untuk apa bertengkar? Kalaupun menang dalam pertengkaran, apa yang bisa dilakukan? Ernie Tang juga berkecil hati. Tidak, hari ini dia harus berlutut dan meminta maaf kepada anakku, kalau tidak masalah ini pasti tidak akan berakhir. Ying Nasun berteriak sambil menarik iahhernya, dia tidak melepaskan orang saat merasa dirinya benar. Ya, aku bukan satu keluarga dengan dia, Marku Tang, dan aku satu keluarga dengan Tante Kedua. Bukankah dia akan membuat aku menganggur? Cepatlah, aku tidak sabar. Hahaha, cepatlah, pacu aku, dan merusakku. Peras aku, cepatlah, aku tidak tahan lagi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.